Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti Halga Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam. Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam, Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah impian KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Betul KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunus tadi siang, terdapat beberapa pemimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Sauditum Orang, serta Babang Widoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyelidikan KPK, dua mantan penasihat KPK, Abdullah T.H. Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hakkasih Manusia, Dhani Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir dua jam. Setelah melacarkan orasinya di depan gedung merah putih KPK, mereka beringusut jalan menuju kantor dewas KPK yang terletak tidak butuh jauh dari gedung merah putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor dewas dan disambut oleh ketua dewas KPK Tumpah Katorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firli Bahuri ke dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etnik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Nah, terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Antikorupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etnik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk keras yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian, Ilham bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Beredar pula, ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firli Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar, beredar potongan rekaman di jaga media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian ESDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyakut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM yang bocor dan ditemukan penyelidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu diadapatkan dari Kementerian ESDM, Arifin Tasrif. Sementara, Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM, Kepala bagian pemerintahan KPK Alifin Tasrif sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melakorkan dugaan kebocoran tersebut ke dewas KPK. Dia memastikan dewas akan berkendak sesuai SOP dan tidak terbaru oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait menarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen hanya saja yang saya katakan tadi KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke dewas KPK. Demikian, Nila. Baik. Terima kasih banyak, Ilham, atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi, terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara melalui kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK, Firly Bahuri, bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Bridgen Endar Priyantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi. Oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK, kasus pemencatan Bridgen Paul Endar Priyantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priyantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E. Namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priyantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alia Pusti Ramenduga, Pirli Bahuri CS, mencopot Bridgen Paul Endar Priyantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Alia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut, Pirli Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi manipulasi dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai. Dilingkungan Direkturat Jenderal Minerbaik Kementerian ESDM, Alia pun menduga Pirli telah melakukan dua pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Yang menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Pirli Bahuri. Terima kasih telah menonton!